Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel murai indo channel yang selalu membahas tentang rawatan murai batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murai batu bagaimana keadaan kurung murai batu sobat semua apakah dalam keadaan sehat atau semakin hari semakin top chair atau kacor tak lupa semoga burung sobat yang dipelihara sehat-sehat semakin hari semakin baik ya sobat ya nah untuk kali ini channel murai indo akan membahas cara menaikkan emosi murai batu tahap pertama masih banyak burung murai batu yang mengalami kurang emosi kurang emosi ini disebabkan banyak faktornya ya dari segi perawatan, pemberian ekstra fooding, pemberian rawatan harian ataupun memang karakter dari burung murai batu sendiri nah disini cara untuk menaikkan emosi murai batu sobat semua harus mengetahui bagaimana sih tahap awal ya kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri burung murai batu yang kurang emosi yang pertama ciri burung murai batu yang kurang emosi yaitu ketika dikantang burung cenderung ngukluk ngukluk ya keluar suara dasarannya saja sobat jadi ya ketika dikantang burung mungkin sesekali mau tarung ya mau ngeluarin isian habis itu ya sudah burung tidak mau faktornya keluar lagi malah mengeluarkan suara-suara dasar alias ngukluk yang kedua respon kurang ketika dihadapkan dengan burung lain atau didengarkan ketika ada suara burung murai batu lainnya yang otomatis yang namanya burung terotrial ketika burung dihadapkan dengan burung lain burung murai batu akan cenderung mengeluarkan sifatnya ya sifatnya yang terotrial pasti burung akan keluar faktornya tapi ini burung malah diam saja ini adalah indikasi atau ciri burung yang kurang emosi sobat yang ketiga ketika burung murai batu yang kurang emosi yaitu cenderung diam saja sobat baik hariannya di rumah maupun digantangkan tetap burung ketika digantang maupun di rumah ketika kurang emosi burung diam saja tidak mau memainkan ekornya atau bersuara kacor gitu ya sobat ya yang keempat ketika burung murai batu yang kurang emosi tentu bisa dilihat dari ciri ini ya burung tidak memainkan ekornya ini juga sebagai tanda bahwa burung kurang emosi biasanya burung yang sudah ada emosi dia suka ngeplay-ngeplay ekor lancurnya ya atau ekor panjangnya biasanya dia itu cetrak-cetrak sambil memainkan ekor kak seperti ini sobat seperti burung ini memainkan ekornya dan bulu putih yang terdapat di pangkal ekor dia naik ke atas bisa dikatakan burung sudah ada emosinya nah mungkin itu saja sobat untuk tahap awal kita mengenalkan ciri bahwa murai batu kita itu kurang emosi ya intinya ketika burung dihadapkan dengan burung lain burung tidak respon tidak melawan dengan suara yang dimiliki burung murai batu sobat malah diam saja tidak ada geregetan ya bunyi dengan suara isiannya ataupun suara tembakannya berarti burung sobat itu kurang emosi nah itu saja sobat untuk tahap awal nanti kita lanjut tahap kedua ya dalam cara menaikkan emosi murai batu semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak salah-salah dan kekurangan dalam hal penyampaian ataupun segi isi dari penjelasan-penjelasan pada channel murai indo terima kasih yang buat sobat yang sudah men-support channel murai indo selalu berkembang tanpa dukungan sobat semua channel ini pastilah tidak akan berkembang kurang lebihnya mohon maaf saya Hermawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicau Mania Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya